Kita lanjut yuk cerita anime Shinigami Bocanto Kuromeidnya. Belum selesai nih perjalanan Bocan untuk mematahkan kutukan. Apakah di season ini akan ada keajaiban yang bisa menghancurkan kutukan itu dan bisa membuat Bocan bisa memeluk Alice? Yaudah deh, kita mulai aja yuk ceritanya sekarang juga. Inilah dia Shinigami Bocanto Kuromeido. Sejak kejadian pertemuan dengan Garbera, Bocan jadi semakin bersemangat untuk menghilangkan kutukannya. Bukan demi warisan, tapi Bocan merasa kalau Garbera ternyata masih peduli kepadanya. Selain itu, Bocan ingin segera bisa menyentuh Alice kan? Sedangkan di sini terlihat Kav dan Zane membutuhkan untuk bergabung dengan Sirkus Gemini. Mereka ingin kekuatannya tetap tersembunyi agar manusia menganggap semua yang sekarang mereka lakukan hanyalah tri. Kav dan Zane diajak secara mendadak oleh pemimpin Sirkus ini, Zha Chou. Mereka sangat senang bisa bergabung dengan Sirkus, walaupun ada ketakutan kalau suatu hari nanti lintas mereka terbongkar dan harus meninggalkan tempat ini. Selama mereka mengobrol, Zane sebenarnya sedang memikirkan cara berpisah dengan Kav. Zane ingin Kav menjadi manusia normal saja dan tidak berkegiatan ekstrim sebagai penyihir. Menurut Zane, dengan berpisahnya mereka akan membuat Kav aman. Tapi sejauh ini, Kav terlihat tidak bisa jauh dari Zane. Lalu di sini, saat Bocan sedang akan minum teh, tiba-tiba suasana di sekitarnya berubah dan hanya ada Dalit yang ada di depannya. Dalit saat ini sedang membawa Bocan ke dimensi lain. Di sini Dalit langsung menjelaskan keinginannya yang semakin hari semakin besar, yaitu untuk bisa memanfaatkan kekuatan Zane. Sebelumnya Dalit melihat bagaimana Zane menghilangkan buku agenda para pelayan, kan? Nah, dari sanalah Dalit semakin terobsesi untuk memanfaatkan kekuatan itu juga. Kekuatan Zane ini adalah kekuatan yang berkaitan dengan waktu. Dari bisa menghentikan waktu sampai bisa mengembalikan masa lalu. Dalit yakin jika Bocan yang membujuk Zane, pasti bisa. Sebagai imbalannya, Dalit akan membantu Bocan menghilangkan kutukan. Salah satu kenalan Dalit akan datang dalam beberapa hari ke depan untuk menghilangkan kutukan. Dan jika itu berhasil, maka Bocan harus membantu Dalit meminta Zane menggunakan kekuatan waktunya. Dan setelah mengatakan itu semua, Dalit pun pergi begitu saja. Setelah sadar, Bocan tentu saja menceritakan semua yang baru saja dia alami kepada Alice. Hari demi hari, Bocan dan Alice menanti kedatangan si penyihir itu. Dan setelah menunggu beberapa saat, tibalah hari yang dinanti. Dari kejauhan, ada yang memanggil-manggil Bocan. Tapi di dalam adari itu, si penyihir terlihat malah jatuh karena kelelahan. Dan saat didekati, ternyata bentuk penyihir ini adalah gurita. Dia lupa rasanya berjalan di daratan karena air-air ini selalu ada di dalam laut. Untungnya, Bocan pernah diberi hadiah bak ajaib oleh Kav. Jadi gurita ini bisa direndam bersama air garam. Dan kembali segar lagi. Gurita ini pun mulai memperkenalkan diri. Dia bernama Amelia dan Amelia ini terkenal hebat bisa menghilangkan berbagai macam kutukan. Bocan teringat negosiasi sebelumnya dengan Dalit kan. Maka dari itu, dengan berat hati, Bocan menolak bantuan Amelia. Karena Bocan tidak ingin memaksa Zain melakukan sesuatu yang bisa saja membahayakan Zain. Mereka itu, Amelia pun memberitahu Bocan untuk mencoba mengetesnya sedikit. Karena belum tahu kan apakah sihir ini bekerja atau tidak. Sesi percobaan ini tidak akan Amelia laporkan kepada Dalit kok. Bocan penasaran dong kenapa Amelia mau membantu manusia sepertinya. Karena kan manusia dan penyihir biasanya tidak akur. Amelia pun memberitahu Bocan kalau Amelia mempunyai suami seorang manusia loh. Walaupun Amelia sendiri masih bingung apakah mereka dianggap menikah atau tidak. Yang pasti Amelia pernah ditolong manusia. Dan saat mereka akan berpisah, suaminya memberi Amelia cincin. Dan suami Amelia ini terungkap ternyata Zajo. Setelah menceritakan itu semua, Amelia pun mulai mencoba untuk menghilangkan kutukan yang ada di tubuh Bocan. Tapi baru juga menyentuh sedikit, ternyata kekuatannya sangat besar. Melebihi kekuatan Amelia. Sampai-sampai tentakel Amelia tidak bisa menahannya lagi. Dari kutukan itu, Amelia langsung tahu siapa yang mengutuk Bocan. Hanya ada satu penyihir hebat yang bisa memberikan kutukan ini. Yaitu Shadeh, kembaran Dalit. Berdengah itu, Alice dan Bocan tentu saja terkejut karena mereka baru tahu kalau Dalit punya kembaran. Alice jadi mengingat tulisan ibunya di buku agenda pelayan yang pernah menuliskan kalau rumah utama kedatangan dua biarawati. Mungkin mereka adalah Dalit dan Shadeh. Tapi apa yang sedang mereka berdua lakukan di sana ya? Karena kutukan tidak bisa dihilangkan, Amelia pun pamit pulang. Alice ingin sedikit menghibur Bocan karena kejadian hari ini dengan mengajak Bocan pergi ke pertunjukan Kav dan Zain. Tentu saja, Bocan langsung mengiakannya. Singkat cerita, Bocan dan Alice pergi ke kota untuk menonton pertunjukan sirkus Gemini dan di sana, Bocan diantarkan bertemu dengan Kav oleh anak kecil yang bernama Hugo. Untuk menciptakan keamanan di sana, Bocan tentu saja menjelaskan kepada Hugo tentang kutukannya dan hal ini terdengar juga oleh Zacho. Karena kutukan Bocan ini sangat unik di mata Zacho, maka dari itu, Bocan dan Alice melah diajak untuk bergabung sebentar dengan sirkus. Awalnya, Bocan ragu dan takut. Tapi setelah melihat Alice yang bersemangat bermain bersama sirkus, mau tidak mau, Bocan pun bergabung bersama sirkus juga. Hari demi hari, mereka berlatih dengan sangat serius dan perjuangan mereka ini terbayar dengan sempurna. Karena ketika penampilan pertama tiba, baik Bocan dan Alice, mereka sama-sama menunjukkan penampilan yang membuka loh. Tapi di sini, Zain tiba-tiba kedatangan Dalit lagi dan anak buahnya yaitu Keto dan Teto. Di sini, Dalit masih berusaha untuk melancam Zain untuk mau mengeluarkan sihir manipulasi waktunya. Keto dan Teto mengeluarkan sihirnya agar Zain tidak bisa kabur. Tapi, Zain mempunyai kemampuan lain, yaitu ilusi. Dengan sekejap saja, Zain sudah ada di belakang Dalit. Tapi walaupun Zain berhasil terlepas dari jeratan, di sini Zain langsung mengiakan permintaan Dalit untuk pergi bersamanya. Lagipula, Zain sudah berniat meninggalkan Kav, bukan? Zain hanya meminta Dalit memberinya waktu untuk bisa lepas dari Kav secara baik-baik. Mengingat Kav sangat bergantung kepada Zain. Hari kedua pertunjukan sirkus Gemini. Dan di sini, Zain memutuskan untuk mengobrol dengan Kav berduaan saja sebelum mereka berpisah. Tapi di sini, Kav sudah membaca kalau Zain berniat meninggalkannya. Tiba-tiba saja, Zain berterima kasih di momen seperti ini. Kav sangat kesal dan kecewa. Dia bahkan membebaskan Zain untuk mengambil keputusan apapun. Kav sudah tidak peduli. Melihat Kav menjauh, Zain menarik Kav sambil mengatakan kalau keputusan Zain ini karena Zain sangat mencintai Kav dan tidak ingin Kav dalam bahaya. Tentu saja kalimat itu tetap membuat Kav kesal. Kenapa Zain baru mengatakannya sekarang? Pertunjukan pun dimulai. Awalnya semuanya berjalan dengan lancar. Tapi tiba-tiba di tengah pertunjukan muncul tanaman yang sangat besar. Tentu saja Bochan dan yang lainnya langsung tahu kalau ini bukan bagian dari pertunjukan, melainkan perbuatan dari Keto. Dia akan kekuatannya mengendalikan tanaman. Bochan pun segera menyentuh tanaman itu dan tentu saja tanaman liar ini langsung mati. Selagi ada kesempatan, Kav pun segera pergi ke atas mencari Daleth. Dan tentu saja Daleth mengganggu Kav agar tidak bisa menemukannya. Sedangkan di sisi lain terlihat Zain yang sudah terkena bayangan ilusi Daleth. Zain melihat Kav di masa lalu dan Zain sangat terpukul melihatnya. Ternyata Zain ini mempunyai kenangan buruk di masa lalu bersama Kav. Zain sempat mencoba membangunkan kembali orang tua Kav yang meninggal demi kembalinya senyuman Kav. Tapi kekuatannya tidak bisa mengembalikan orang mati. Dari sanalah Zain merasa sangat bersalah karena tidak bisa mengembalikan senyuman Kav yang ceria. Mereka berdua memang sudah bersahabat sejak kecil. Itu juga alasan kenapa Zain sangat tidak ingin mengeluarkan sihir pengendali waktu lagi. Melihat Kav dalam bahaya, Alice mencoba menyadarkan Zain beberapa kali. Dan untungnya setelah percobaan kesekian, akhirnya Zain sadar dan dia sangat terkejut melihat Kav bergelantungan di atas sana. Tapi di sini Zain sudah terlambat, Kav sudah tidak bisa menahan badannya lagi. Zain akhirnya mengeluarkan kemampuannya untuk bisa menghentikan waktu. Kav tentu saja sangat terkejut. Zain menggunakan kekuatan ini karena dia tahu Zain sangat tidak ingin mengeluarkan kemampuannya. Zain pun segera mengikat Keto dan Teto sebelum sihir ini menghilang karena sihir ini tidak bisa bertahan terlalu lama. Mengetahui sihir akan segera hilang, Kav pun segera mencium Zain sebagai ucapan terima kasih karena sudah menyelamatkannya. Setelah semua kekacauan ini teratasi dan semua yang ada di kota tidak menyadari apa yang sudah dilakukan Zain, semua tim kembali untuk merapikan kekacauan yang ada. Tapi di sini Alice dan Bochan tiba-tiba didatangi Dalit lagi dan masih dengan permintaan yang sama, yaitu meminta memujuk Zain memanfaatkan kekuatannya lagi karena Dalit ingin kembali ke masa lalu. Dalit bahkan berani menjamin jika mereka membantu, Dalit akan membangunkan Sharon lagi. Karena Sharon sebelumnya tidak mati, dia kini sedang tertidur di suatu tempat dan Dalit akan menunjukkannya. Saat Dalit sibuk menjelaskan, tiba-tiba Kav memukul Dalit dan di sini untuk pertama kalinya wajah Dalit terlihat yang lain. Dalit pun segera pergi tanpa menyelesaikan obrolannya dengan Alice. Selesai acara, tim sirkus minum-minum dan di sini Zacho menanyakan kepada Kav dan Zain apakah mereka adalah penyihir. Tentu saja Kav dan Zain sangat gugup menjawabnya. Kav bahkan sudah pasrah jika pada akhirnya diusir dari tempat ini. Untungnya, tebakan Kav ini salah. Zacho malah senang loh kalau mereka penyihir. Zacho sangat menerimanya. Dia bahkan memberitahu yang lain kalau dia mempunyai istri seorang penyihir. Mendengar pernyataan itu, Bochan pun langsung teringat Amelia dan tentu saja Bochan menceritakan pertemuannya dengan Amelia. Zacho tentu saja senang mendengar kalau Amelia baik-baik saja. Karena Zacho dan yang lainnya bisa menerima keberadaan Kav dan Zain, maka dari itu mereka berdua sampai saat ini masih menjadi anggota tim sirkus. Di rumah utama, terlihat Walter yang masih tenggelam dalam rasa dendam karena ditempatkan menjadi anak kedua yang tidak pernah menjadi pusat perhatian ibunya. Bahkan walaupun Bochan sudah terkena kutukan, Gerbera masih mengharapkan pulangnya Bochan ke rumah ini. Terbukti Gerbera selalu memandang jendela kamar. Walter sudah merencanakan untuk pergi ke sabat. Dia mencari info ke dunia penyihir. Semua itu dia lakukan untuk bisa mendapatkan info menghancurkan kutukan sebelum ditemukan Bochan lebih dulu. Karena dengan begitu, Walter akan dianggap lebih unggul dalam melakukan sesuatu dibandingkan Bochan. Tapi sesampainya Walter di dunia sihir, Walter malah kembali bertemu dengan Bochan dan Alice yang kebetulan sama-sama akan mendatangi Dalet untuk menunjukkan bukti kehidupan Sharon. Tapi karena Bochan dan Alice pernah mencari gara-gara di tempat ini, Bochan dikejar para penyihir. Sedangkan Alice diperintahkan untuk mengikuti Walter saja. Tentu saja, Walter tidak bisa meninggalkan seorang gadis seorang diri di tempat ini. Maka dari itu dia membiarkan Alice mengikutinya. Tujuan Walter adalah untuk bertemu pemimpin para penyihir, yaitu Dalet. Tapi di dalam sana, Dalet sedang depresi mengingat ada yang melihat wajahnya yang tidak sempurna ini. Dalet jadi teringat bagaimana semua luka ini bisa ada. Semua itu terjadi karena ternyata Shade yang tidak ingin ada kesamaan wajah dengan Dalet. Shade dengan kejamnya merusak wajah adiknya sendiri agar bisa orang lain membedakan. Selama Dalet menangis, Walter melihatnya dan tentu saja keberadaan Walter langsung disadari Dalet. Di sini Walter menenangkan Dalet dengan mengatakan kalau Walter paham kok apa yang dirasakan Dalet. Karena Walter juga seorang adik yang masa depannya terganggu oleh sosok kakak. Bahkan Walter di sini berani memuji Dalet dengan memberitahu kalau Dalet ini sebenarnya cantik. Tidak peduli luka apa yang tersayat di wajahnya sekarang. Berdengah itu tentu saja Dalet tersipu malu karena baru kali ini loh ada yang memujinya. Di tengah obrolan tiba-tiba Keto datang melaporkan apa yang terjadi di luar. Tapi karena Keto melihat Dalet yang tidak bertopeng, Keto segera kembali menutup pintu. Menyadari kalau Dalet menyembunyikan wajahnya dari yang lain, Walter pun memberi semangat kepada Dalet lagi untuk percaya diri dari sekarang juga. Toh Dalet sangat cantik. Dalet tinggal bernamai dengan dirinya sendiri. Berdengah itu, Dalet tumben setuju. Dia bahkan langsung ke depan gereja untuk menunjukkan wajahnya kepada anggota yang lain. Dan mengejutkannya, mereka yang ada di sana terpukau karena ternyata bagi mereka Dalet sangat cantik. Tidak peduli apakah ada luka atau tidak, mereka benar-benar bertepuk tangan dan terus memuji Dalet. Setelah menunjukkan wajahnya, kini mereka berempat membahas tentang keinginan Alice yang ingin melihat bukti kehidupan ibunya. Karena Dalet tahu bocan adalah kakak dari Walter, Dalet pun akhirnya mempercepat proses pertemuan ini tanpa harus bertele-tele dulu dan menagih janji kekuatan Zane. Mereka dibawa ke sebuah lorong buatan yang menyambungkan ke tempat penyimpanan peti Sharon. Dan tentu saja melihat ibunya benar-benar ada di sini membuat Alice sangat terkejut. Dalet ternyata tidak berbohong. Dalet menjelaskan kalau Sharon saat ini masih hidup, tapi tidak bisa bangun dari tidurnya. Yang mengarang cerita tentang kecelakaan adalah Rob, karena Rob bingung bagaimana harus menjelaskan keadaan Sharon ini. Sharon mengalami tidur yang panjang karena kutukan Shade juga. Dalet sendiri tidak tahu kenapa kakaknya menyebar kutukan kepada orang lain. Maka dari itu Dalet sangat ingin memanfaatkan kekuatan Zane. Dalet malah mencurigai, pasti Sharon mengetahui sesuatu, itulah kenapa Shade menidurkan Sharon. Karena Dalet selalu bersama Shade, Bochan pun meminta Dalet menunjukkan kenangan masa lalunya. Siapa tahu ada penyebab yang bisa mereka baca. Tapi sayangnya, Dalet hanya bisa menunjukkan sebentar saja, karena Dalet tidak sanggup melihat wajah kakaknya sendiri. Walaupun sudah mati, melihat wujudnya seperti ini saja sangat menakutkan bagi Dalet. Dengan terpaksa, ilusi masa lalu itu pun hilang dan Dalet mengembalikan Bochan, Alice, dan Walter ke dunia sebenarnya lagi. Sejak pertemuan di Sabat, Dalet dan Walter semakin dekat loh. Bahkan Dalet sengaja berkunjung ke rumah Walter. Sepertinya Dalet mulai menyimpan rasa suka nih kepada Walter. Karena di luar sana hujan, Walter mengundang Dalet untuk mengobrol di dalam. Di sini Dalet menanyakan, kenapa sekarang rumah ini sepi? Padahal dulu banyak sekali orang. Sampai-sampai keberadaan Dalet dan Shade tidak pernah disadari siapapun. Walter pun menceritakan kalau semua ini berubah ketika ehnya sakit dan Gerbera yang tidak suka bersosialisasi. Berdengah itu, Dalet memberitahu Walter kalau sifat Gerbera yang sekarang memang sifat aslinya. Tapi sejak kedatangan Sharon, Gerbera jadi riang gembira dan sering tersenyum. Mungkin kematian Sharon lah yang membuat Gerbera kembali ke sifat pendiamnya. Sedangkan di sini, Alice menanyakan kepada Rob alasannya menutupi kejadian ibunya. Di sini Rob pun akhirnya jujur kalau dia hanya bingung bagaimana menjelaskannya kepada semua orang. Karena kutukan itu sulit dijelaskan. Semua itu bermula ketika kekei Bocan yang bernama Victor menerima kedatangan para biarawati. Tanpa ada kecurigaan apapun. Sharon sangat dekat dengan Victor. Itulah kenapa Sharon lah yang sering melihat Shade dan Dalet. Tapi sampai saat ini, Rob tidak tahu penyebabnya apa. Karena saat Sharon dibawa, bertepatan dengan hari saat Bocan dikutuk. Jadi semua orang tertuju kepada Bocan saja. Singkat cerita, Kav dan Zain sedang berjalan bersama Hugo. Tapi di tengah jalan, segerombolan anak kecil mengejek Hugo karena berhenti menjadi pencopet dan memilih bermain sirkus. Hugo sangat kesal, maka dari itu Hugo mengejarnya. Tapi aneh, Hugo malah menemukan anak-anak ini tergeletak sudah bertarung dengan dua orang asing. Tapi mereka sangat cepat menghilangnya. Di keesokan harinya, Bocan dan Alice kedatangan Kav dan Zain. Mereka izin tinggal sementara di sini. Karena menurut Zacho, ada dua orang asing yang sedang mencari mereka berdua. Sepertinya, mereka adalah orang yang ditemukan Hugo sebelumnya. Di sini juga Zain menyerahkan buku agenda pelayan yang sudah terbentuk semula kepada Bocan. Zain takut ada sesuatu terjadi kepadanya jika bertemu dengan dua orang asing itu. Saat mereka asik berbincang, tiba-tiba saja terdengar suara dari langit-langit. Dan saat menoleh ke atas, sosok asing yang pernah ditemui Hugo muncul. Dia adalah Niko. Dan satunya lagi, sedang bersama Kav dan Alice, bernama Ichi. Niko bahkan menyentuh Bocan, tapi terlihat dia baik-baik saja. Di sini, Niko pun menjelaskan kalau dia mengalami kutukan Shade juga. Kutukan itu membuat Niko tidak bisa mati. Bahkan Shade merubahnya menjadi anak-anak. Di sini terungkap juga kalau Niko dan anggota lainnya lah yang sudah membunuh Shade. Tapi di pertarungan itu hanya Niko yang selamat. Karena Niko mendapat kutukan Shade kan? Itulah alasan Niko ke sini. Dia ingin meminta bantuan Zane mengendalikan waktu. Niko ingin membunuh Shade sebelum dia memberikan kutukan kepada orang-orang yang sekarang mengalami kesialan kutukan itu. Termasuk berefek kepada Bocan juga nanti. Niko dan Ichi bukan penyihir. Mereka adalah manusia yang mempelajari sihir. Mereka benar-benar butuh bantuan sihir dari penyihir asli seperti Zane. Untuk meningkatkan kemampuan sihir Zane dan Kav juga, Niko mengajak mereka masuk sekolah sihir yang sudah dibangun Niko. Di sana mereka akan fokus menambahkan kekuatan sihir, agar nanti ketika kembali ke masa lalu bisa lebih cepat membunuh Shade. Setelah menjelaskan itu semua, mereka menghampiri di mana Ichi berada. Dia baru saja menaklukkan Kav dengan kekuatan airnya. Ichi melihat Kav juga sihirnya tidak terlalu kuat, padahal dia penyihir asli. Maka dari itu, untuk sekali lagi, Niko dan Ichi akan menunggu kedatangan mereka di sekolah sihir. Jika benar-benar ingin mematakan kutukan dan membinasakan Shade. Setelah mengatakan itu semua, mereka berdua pun pergi begitu saja. Lalu di sini, Dalit sedang mengamati Walter dari kejauhan. Dan kali ini, dia ditemani Keto. Viola yang kebetulan sedang berkeliling melihat Dalit dan tidak segan-segan menyapanya. Viola menyadari Dalit sedang memperhatikan kakaknya. Maka dari itu, Viola mengajak Dalit ke dalam rumah. Viola ingin mendandani Dalit. Di sini, Viola memuji kecantikan Dalit. Walaupun wajahnya ini ada luka, Dalit tetap cantik bagi Viola. Untuk hari ini, Viola akan membuat Dalit lebih percaya diri. Tapi Viola harap Dalit ke depannya bisa menerima keadaan wajahnya. Viola pun memeluk Dalit dan di sini Dalit akhirnya bisa melepaskan kesedihannya. Setelah selesai dirias, Viola membawa Dalit kepada Walter. Tapi di sini Walter tidak menyadarinya. Walter malah mengajak Dalit membahas kekesalannya kepada bocah. Berengah itu, Dalit pun pulang. Tapi di sini Dalit tidak terlalu kecewa kok. Senyumannya tetap terpancar dan hal itu sempat membuat Walter terkesima. Di malam harinya, Viola mengunjungi Villa Bocan. Dan di sini Viola belum tahu kalau Bocan dan yang lainnya akan pergi ke sekolah sihir. Tapi tidak lama dari itu, datang Kav yang langsung mengajak pergi sekarang juga ke sekolah sihir. Berengar kata itu, Viola malah jadi bersemangat. Dia merengek untuk ikut. Karena sudah terbongkar mau tidak mau kan, Viola diajak. Bahkan jadinya tidak hanya Viola saja sih yang ikut, Walter juga. Mereka menyewa kereta dengan alasan akan menambah wawasan saja. Agar bisa diizinkan Gerbera. Sebagai bangsawan, itu hal yang mudah kan? Setelah mulai perjalanan yang panjang, mereka pun sampai di sekolah sihir dan tentu saja kedatangan mereka disembut Niko dan Ichi. Sebelum semuanya dimulai, mereka semua harus menggunakan seragam. Selain itu, mereka diperkenalkan juga dengan wali kelas mereka yang bernama Free. Seseorang yang sangat terobsesi kepada Niko. Itulah kenapa dia sangat mirip dengan Niko. Murid yang ada di tempat ini tidak hanya mereka saja loh, tapi masih ada yang lain. Ada Sarah, si pembunuh luka, Mili, ahli memotong, Viva, pengendali petir, Evelyn, ahli bersembunyi. Setelah memperkenalkan semua, Niko membawa mereka ke kelas. Di sini Niko menjelaskan kalau kekuatan akan difokuskan kepada Zane karena dialah kunci utama untuk bisa pergi ke masa lalu. Sisanya akan mengikuti. Pelajaran pun dimulai di keesokan harinya. Mereka dilatih dari materi dasar sampai fisik. Walaupun sangat melelahkan, mereka mau kok untuk melakukannya. Niko yang sedang mengamati sesi latihan muridnya tiba-tiba saja dikejukan dengan kehadiran sosok yang mirip dengan Shade. Tentu saja Niko panik karena Niko belum tahu kalau Shade mempunyai kembaran. Tanpa menunggu waktu lama, Niko mengikuti Dalet dan langsung menyerangnya. Niko seperti meluapkan amarahnya. Dia mengeluarkan berbagai macam sihir. Ditambah lagi di sini Dalet mengaku-ngaku kalau dia memang Shade. Tapi di sini kekuatan Dalet cukup kuat juga dan tentu saja membuat Niko kelelahan. Ditambah lagi, datang Keto. Untungnya, Ichi juga datang dan membantu menyerang Dalet. Niko meminta Ichi untuk mengevakuasi murid-murid. Dan saat mendengar kata murid, Dalet pun mengaku kalau dia bukan Shade yang melainkan Dalet. Dalet memutuskan berhenti menyerang Niko karena teringat ada Walter di sini. Ternyata seharian ini, Dalet memang mengikuti Walter. Untuk bisa terus bersama Walter, Dalet pun akhirnya memutuskan bergabung menjadi murid sekolah sihir ini juga. Selain demi Walter, Dalet memang ingin kembali ke masa lalu, kan? Sejak bergabungnya Dalet, Niko jadi bersemangat untuk merangkai rencana karena ada kemungkinan akan berhasil, kan? Tapi Zain di sini sedikit tidak sabar. Dia ingin mengambil langkah lebih awal kembali ke masa lalu. Tapi dimulai saat Shade mengutuk bocan saja. Selain itu, jika hanya berempat, Shade tidak akan marah dan tidak akan sadar dengan rencana selanjutnya. Zain ingin mencari info dari Shade-nya langsung. Mereka pun mulai masuk ke pintu masa lalu, hari di mana sebelum bocan dikutuk. Zain memanggil-manggil Dalet yang ada di depan. Tapi saat menoleh, ternyata itu bukan Dalet, melainkan Shade. Di sini Shade sudah tahu kalau Zain adalah makhluk dari masa depan. Semua itu dia ketahui karena Shade bisa membaca pikiran. Shade mendekat sambil memberitahu Zain kalau sekarang Shade sudah menemukan cinta sejati. Tapi banyak orang yang menghalangi Shade mendapatkan cintanya. Dan Shade sangat kesal akan hal itu. Saat Shade semakin dekat dengan Zain, dia mencoba menyerang Zain. Tapi untungnya Zain menggunakan sihir ilusinya dan pergi bersama Dalet. Menyadari adiknya menyelamatkan Zain, Shade jadi tahu kalau Dalet di masa depan tidak akan mendukungnya. Sedangkan di tempat lain, bocan dan Alice sedang mengintip ke dalam rumah. Tapi tidak lama dari itu, angin menerbangkan topi bocan. Dan di sinilah bocan bertemu dengan kakenya. Daripada menciptakan kesalahpahaman karena ada orang asing, bocan dan Alice segera pamit dari tempat ini dan tidak lama dari itu tubuhnya tertarik ke atas sana. Zain segera meminta bocan dan Alice masuk. Setelah mereka berdua masuk, Dalet terbang dengan cepat meminta segera menutup portal karena Shade mengikuti dari belakang. Sebelum portal tertutup sempurna, Shade sempat memanggil Alice sambil memberitahu kalau Sharon adalah wanita yang sangat Shade benci. Setelah semuanya berhasil melarikan diri, terlihat Dalet yang melamun. Dia takut kunjungannya tadi akan merubah sesuatu di masa depan. Dan sepertinya tebakan Dalet ini benar. Karena di akhir scene, kita melihat Sharon yang terbangun dari tidur panjangnya. Ternyata di season ini belum selesai juga guys. Masih ada kelanjutan ceritanya dan kita belum tahu nih kapan bakal tayang. Yang pasti, kalian harus banyak-banyakin sabarnya deh. Makasih buat kalian yang udah mampir di channel ini. Sampai jumpa di next video. Jaa matane! Arigatou gozaimasu! Sampai jumpa di next video.